Terima kasih telah menonton Memilih berpisah dengan sang suami dan menjadi orang tua tunggal untuk kedelapan anaknya Itulah yang menjadi keputusan terberat dalam hidup seorang Maryati Perempuan berusia 70 tahun ini bertekad melepaskan diri dari belenggu kekerasan sang suami Dan berusaha menyelamatkan anak-anaknya dari penderitaan hidup Namun sebelum melihat profil Maryati, yuk kita silaturami dulu ke kediaman Adejiko Ada apa nih? Kok istri Adejiko kelihatannya sedang marah-marah ya? Ngapain nih barang-barang dikumpulin begini? Lagi beres-beres Mi, ini kebetulan kan hari libur Ya Allah, ini? Enggak itu Ini sepatu, sepatu mami, ngapain dikeluar-keluarin gue? Sabar, mohon sabar Waduh, jangan pada marah-marah begini dong Kan lagi bulan puasa Ntar pada batal loh puasanya Harusnya memang Iya, mau papi cuci Susit banget sih papi Tuh Iya Walah, ternyata keributannya ini gara-gara sepatu toh Aduh, Adejiko jahil banget sih sama istrinya Mau lelang barang sih boleh aja ya Tapi izin dulu dong sama yang punya barang Biar gak kena marah Kumpulin barangnya, kita pilih buat dilelang Ini dia sob, Adejiko Kalau sobat berbagi masih ingat ada grup komedi tim lho Ada salah satu personilnya yang punya ciri khas pake rambut gaya kartun Dora Adejiko ini orangnya Kalau dulu orang pada mengenal, saya adek tim lho Dulu saya jadi tim lho, itu pake wig Dora Dan kebetulan wignya udah kanyut waktu kejadian tsunami Banten Akhirnya sekarang saya pake udeng Wah, rupanya hari ini Adejiko lagi bingung Pilih-pilih barang koleksinya yang akan dilelang dan disumbangkan Banyak barang bingung Gak punya barang lebih bingung Nah, sobat berbagi Kasih masukan dong Kira-kira barang yang mana yang mau saya lelang Ya sudah, jangan bingung lagi Kang Ade Kan udah dibantuin istri tercinta Nah, diliat-liat kok helm motornya lucu nih Kang Ade Wah, boleh juga nih kalau mau dilelang Pasti deh sobat berbagi udah pada siap meminang Ini pertama kali papi syuting Youtube Adejiko pake ini Sampai ada tulisannya tuh Nah, sampai akhirnya yaudahlah Ini punya kesan, story yang jadi saksi pada saat papi syuting Youtube Pertama kali berjuang bikin channel Youtube Yang mana kalau ini aja Berarti helm Sepatu mami Jogging kan mami bisa pake nyeker Alhamdulillah, mantep nih doanya sobat berbagi Akhirnya beneran helm keren ini yang akan dilelang Adejiko Dan gak cuma satu helm aja loh sob Tapi dua helm sekaligus yang siap dilelang Terus caranya gimana nih Kang Ade Kalau sobat berbagi mau ikutan awar dan beli helmnya ini Gampang Yang akan menerima bantuan langsung dari hasil lelang helm motor milik Adejiko Pekerjaan saya Untuk anak-anaknya Mariati terpaksa harus menjadi orang tua tunggal Dan membesarkan delapan orang anaknya Sejak berpisah dengan sang suami 20 tahun yang lalu Saya hanya gak diurus sama suami Sayangnya juga gak mau Karena suami saya pengangguran Cuma ngabisin uang aja Udah kita capek Dianya sudah main perempuan Suka main-main Kayak ngadu sambung ayam Apa Jadi saya ambil keputusan gitu Mendingan saya sendiri lah Sulitnya kondisi perekonomian keluarga Menjadi salah satu pemicu mariati Dan suaminya sering terlibat keributan Bahkan tak jarang kekerasan fisik pun harus diterima mariati Hingga mata kirinya menjadi korban Dan kini cacat Suami saya kan tangannya pakai cincin Terus sudah gitu gara-gara Itu perempuan itu sama dia Kepalanya saya aduk Jadi mata saya ditonjok sama dia Baru ditonjok sih Mata saya langsung gak ngeliat Gelap gitu Langsung kunang-kunang lah Pas saya giniin Eh keluar darah Anak-anak ya gak bisa nolongin Cuma nangis doang Mariati tidak mau menyerah dengan nasib yang menimpanya Kini ia bangkit dan terus menguatkan diri Demi anak-anaknya Agar tidak sampai menangis kelaparan Tega gak tega Kalau kita mikirin tega aja gak makan anak-anak Mau jajar mau minta sama siapa Sobat berbagi Mungkin kita tidak pernah membayangkan Kalau ruangan sempit dan sederhana ini Adalah sebuah rumah tinggal Iya Namun inilah kenyataannya Meskipun jauh dari kata layak Rumah kayu inilah yang sudah menjadi tempat Bernau Mariati Dan anak-anaknya selama puluhan tahun Rumah kayu berukuran 2 x 3 meter persergi ini Dibuat dua tingkat sederhana Bagian bawah digunakan untuk dapur Dan satu kamar tidur untuk dua orang anak Sedangkan bagian atasnya Digunakan untuk menyimpan lemari pakaian Dan tempat tidur Mariati Bersama lima orang anaknya yang lain Sobat berbagi Hampir setiap hari Mariati tidak pernah melewatkan sedikitpun waktunya Untuk terus bekerja dan mencari rejeki Seperti sudah tidak ada lagi kata lelah dalam hidupnya Sampai sakit gak pernah ditunjukin bang Kalau ibu saya itu sakit Dia masih terus kerja Masih murud Bahkan masih Mulung gitu Ngelokin besi Apapun yang bisa dijadikan duit Itu dijadikan duit bang Bahkan sampai jualan Itu di mata saya ibu saya benar-benar Itu pahlawan banget bang Jika model sedang sedikit Mariati membuat aneka gorengan Yang kemudian ia jual keliling kampung Berjalan dengan langkah kaki yang tidak lagi tegap Dan pandangan mata yang sedikit kabur Mariati perlahan menyusuri setiap lorong jalan Di antara rumah-rumah warga Satu gorengan dijual seharga seribu rupiah Mariati dengan sabar mendatangi pelanggannya Dari satu rumah ke rumah yang lain Tidak banyak keuntungan yang diperolehnya Dari perjualan gorengan ini Kalau sedang laris Mariati bisa mendapatkan keuntungan Sekitar 20 ribu rupiah saja Tapi tidak jarang dirinya malah merugi Karena gorengannya tidak laku terjual Kadang kalau saya jualan Kompanya dapat Ya zaman dulu kan masih murah Dapat 2 ribu Kadang kalau saya pulang jualan Dari kapling saya suka ada yang ngasih beras Suka ada yang ngasih makanan Setelah pulang berjualan gorengan Mariati bergegas mengajak anak bungsunya Mencari sampah rongsokan Bermodal gerobak kayu sederhana ini Mariati dan sang anak berkeliling kompleks perumahan warga Untuk mencari dan mengumpulkan berbagai sampah rumah tangga Yang bisa dijual lagi Mulai dari sampah botol plastik Kardus dan kertas Hingga kayu bakar pun tak luput dari pencariannya Sore harinya Mariati masih menerima pekerjaan Sebagai buruh setrika pakaian Atau membersihkan rumah tetangga Segala upaya sudah Mariati lakukan Namun terkadang apa yang diperolehnya Belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya Beruntung masih banyak orang Yang peduli dengan kesulitan hidup Yang dihadapi Mariati Mariati tidak hanya menguatkan dirinya saja Tapi juga mengajarkan anak-anaknya Agar bisa kuat menghadapi penderitaan hidup yang dialaminya Bagi anak-anaknya Mariati bukan hanya sekedar sosok ibu saja Namun dirasakan seperti seorang malaikat kehidupan Yang tidak lagi mampu terbalaskan budi kebaikannya Mak Maafin gitu Belum bisa kasih lebih Aku cuma jualan ikan dikit-dikit Buat nyari jajan Oh, minta maaf Belum bisa ngasih maaf apa-apa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!